Musti Prabu, maafkan aku Musti, tolong terimalah maafku. Aku menerima maafmu, dan juga taubatmu. Aku ingin bertaubat, tolong bimbing aku. Aku akan santai. Wahai penguasa kegelapan, terimalah persembahanku. Mereka adalah orang-orang yang rela menukar umurnya, hanya demi kesenangan sesaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kekuatanku sekarang bertambah. Terima kasih penguasa kegelapan. Ayah anda, bagaimana ini? Putriku, kalau aku terbunuh, kau harus menyelamatkan kitab ini, dan melanjutkan ajaran penyembahan iblis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi ayah anda, dimana tempat yang paling aman? Ayah anda saja tidak bisa mengalahkan Siliwangi! Lantas bagaimana denganku? Tempat paling aman adalah tempat paling berbahaya. Ayah pamit dulu. Ayah, anak. Bagaimana ini? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Terima kasih sudah menonton. Bukan. Ayah anda. Ayah anda. Musti Prabu. Maafkan aku Musti. Tolong terimalah maafku. Aku menerima maafmu. Dan juga tobatmu. Aku ingin bertobat. Tolong bimbing aku. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Saat ini, tempat persembunyian yang paling kuat adalah berada di sisi siwaku. Selama itu, aku harus diam-diam menjalankan rencanaku. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Semuanya terbukti benar. Bertahun-tahun aku hidup di sisi silwangi. Tidak ada seorangpun yang menyadari keberadaanku. Siapa diriku sebenarnya? Ikut aku. Sendih gak, Musti? Membalikan harta dan perhiasan kami. Dasar penyihir. Bisa-bisanya kamu merubah harta kami menjadi akar dan batu. Ya, membalikan uang kami. Wuih, kenapa teh kita dibilang penyihir? Paman teh tidak boleh begitu, atuh. Hati-hati, Paman, kau berbicara. Mohon maaf, Paman. Bibi, kami tidak bisa mengubahnya kembali. Jangan sembarangan kau penyihir. Cepat, kebalikan uang kami. Karena kami bukanlah penyihir. Kami tidak bisa mengubahnya kembali, Paman. Memang benar. Kami mendapatkan harta-harta itu dengan cara pemujaan. Pemujaan? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan benar perkataan orang itu. Ini bukan uang dan emas dari awal. Hei, kalau uang dan harta perhiasan kami dari batu dan kerikil, lalu bagaimana dengan rumah-rumah mewah kami? Ya, betul. Aku tidak tahu. Tapi mari, coba kita lihat bersama. Aden, Aden tak ingin melakukan apa tuh? Memangnya Aden bisa menyihir? Paman, bukan aku. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membuktikan semuanya. Bahwasannya, ini adalah tipe muslihat yang dibuat oleh jin-jin jahat itu. Oh, begitu? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ini, Sang Dewi menibu kita, Mak. Iya, iya. Sang Dewi sudah menibu kita. Mohon maaf, Paman. Bibi. Kalau boleh kami tahu, di mana tempat pengujaan kepada Sang Dewi itu. Baik. Kami akan tunjukkan. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!